Ada berita gembira kepada masyarakat yang akan membuat kartu keluarga. Berikut ini adalah cara mencetak kartu keluarga online yang dapat dicetak sendiri oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Simak informasi ini sampai selesai agar teman-teman semuanya tidak gagal paham dan salah paham dalam menyerap informasi yang telah kami berikan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting ada kabar gembira kepada masyarakat yang akan membuat kartu keluarga. Berikut ini adalah cara untuk mencetak kartu keluarga online yang dapat dicetak secara mandiri oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Kita langsung saja simak informasi selekapnya. Dari sumber berita online yaitu tempo.com, Direkturat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Negeri saat ini telah memberikan layanan cetak kartu keluarga atau kakak online yang dapat dilakukan secara mandiri di rumah. Mengutip dari laman dukcapil.kemendagri.go.id layanan tersebut telah ada sejak tahun 2020 dan dibuat untuk mempermudah masyarakat agar tak perlu lagi datang ke kantor dukcapil atau ke kelurahan. Dilansir dari indonesiabaik.id, proses percetakan kartu keluarga secara online ini dinilai aman karena masyarakat perlu menerima pin rahasia untuk membuka layanan cetak kartu keluarga online. Untuk itu, jangan lupa untuk menyimpan soft file PDF kartu keluarga secara aman agar dapat dicetak kembali saat dibutuhkan dan terbebas dari pencurian data. Dan berikut ini adalah cara mencetak kartu keluarga secara online di rumah atau di tempat kerja teman-teman semuanya. Yang pertama, mengajukan permohonan cetak online melalui aplikasi layanan ke pendudukan daerah masing-masing. Yang kedua, masukkan nomor ponsel dan email yang aktif yang bisa dihubungi untuk menerima soft file kartu keluarga. Kemudian setelah permohonan diterima, dukcapil akan memproses permintaan layanan cetak kartu keluarga sendiri. Kemudian permohonan yang diproses akan disahkan dukcapil dengan tanda tangan elektronik dalam bentuk kodek UR. Kemudian aplikasi sistem informasi ke pendudukan atau SIAK akan mengirim SMS dan email dalam bentuk informasi link situs dukcapil dan file PDF. Kemudian pihak yang mengajukan cetak kartu keluarga akan menerima pin rahasia untuk membuka layanan cetak kartu keluarga online. Kemudian cek kembali data yang telah dikirimkan oleh dukcapil. Dan yang terakhir, kartu keluarga sudah bisa dicetak secara mandiri. Jadi untuk pencetakan bisa menggunakan kertas putih HVS. Dengan pengurusan secara online, masyarakat dapat mencetak kartu keluarga menggunakan kertas putih polos jenis HVS A4 80 gram sebagai media cetak kartu keluarga. Meski tidak menggunakan kertas security printing berhologram, namun kartu keluarga yang dicetak mandiri memiliki kode QR atau QR kode. Ada pun QR kode digunakan sebagai tanda tangan elektronik mengganti tanda tangan basah sehingga masih sah dan memiliki kekuatan hukum. Selain itu, masyarakat juga dapat menyimpan kartu keluarga dalam bentuk soft file PDF sehingga dokumen dapat kembali dicetak kapanpun bila diperlukan oleh masyarakat. Jadi itulah informasinya. Jadi teman-teman bisa mencetak sendiri ya untuk kartu keluarga. Jadi teman-teman tidak usah mengurus kekelurahan atau dukcapil untuk dicetakkan kartu keluarganya. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!